Hai Sob, Pari disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbanyak Sobat sekalian, platyserium memiliki banyak sekali spesies Mungkin selama ini Sobat hanya tahu jenis tertentu ya Tetapi ternyata banyak sekali Dan Pari kali ini akan bagikan tips Cara memperbanyak atau memisahkan atau propagasi Anakan platyserium dari dunia Dengan cara yang sangat mudah Sobat hanya memerlukan pisau yang rucing dan juga tajam Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya Ini adalah contoh platyserium elephantotis Yang baru Fahri pisah dari dunia Dan sudah Fahri tempelkan ke media Sobat sekalian, saat ini para pecinta tanaman mulai sadar akan keindahan dari platyserium Dan platyserium saat ini menjadi salah satu tanaman wajib untuk di koleksi Dan platyserium memiliki banyak jenis Dan beberapa memang berasal atau native to Indonesia Jadi berasal dari Indonesia termasuk platyserium birinci, riblay, wandai dan beberapa ada yang berasal dari luar negeri Namun banyak yang masih belum tahu cara memperbanyak platyserium Namun sobat perlu tahu dulu bahwa tidak semua platyserium itu bisa memproduksi anakan Ada beberapa platyserium yang satu-satunya cara untuk memperbanyak hanya dengan spora Contohnya pada platyserium riblay dan juga wandai Dia tidak bisa memproduksi anakan di sekitar akarnya Sehingga kita hanya bisa memperbanyak dari pemisahan Kita hanya bisa memperbanyak dari sporanya Namun berbeda dengan platyserium minimpi, coronario, kemudian platyserium elephantotis Dia rajin sekali memproduksi anakan di sekitar akarnya Sehingga sangat mudah untuk kita perbanyak Seperti apa caranya? Sobat penasaran ikutin Fahri terus Sobat sekalian, Fahri akan tunjukkan cara memisahkan anakan dari platyserium elephantotis Di sini anaknya, di sebelah sini juga ada Ini Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil yang sudah agak besar Bismillahirrahmanirrahim Ini dapat satu Ini juga calon anak kan coba sekalian nih Sudah menyembul ya Ini di sini juga banyak calonnya Lepet dua Kemudian bagaimana cara menanamnya atau mountingnya Bisa di papan lipinas, papan pakis, atau bisa juga dipot Sobat bahasaan Ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian, Fahri juga ada platyserium hili yang akan Fahri pisah anakannya ya Kita akan pisah dari yang elephantotis dulu nih Ini kita ambil dari hidupnya Ini kita ambil dari hidupnya Sobat sekalian, tinggal kita potong aja ya Ini dapet satu Ini masih terlalu kecil ya Ini Oke, ini ke patiserium hili sekarang Untuk patiserium hili, ini juga produksi anak lumayan banyak ya Kita cabut dulu ya Kalau bisa tapi Kalau gak bisa ya ini dulu aja Ini anaknya disini ya Oke, ini kita ambil sobat sekalian Bismillahirrohmanirrohim Oke, ini dapet satu platyserium hili Kemudian yang ini Kita gak usah cabut ya Kita ambil Bismillahirrohmanirrohim Ini dapet Ini platyserium hili Kemudian yang disini kita ambil juga Ini udah lumayan besar sih Kita ambil yang gede sekalian ya Sudah mau keluar daun invertilnya yang baru Bismillahirrohmanirrohim Limatar Bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Yo